Kali ini dia masih bisa bertahan cuy Betul, tapi tampaknya BTR dia bakal fight dengan tim Loops Kali ini di ujung circle-circle bakal pindah kemana Dia bakal sangat menentukan arah dari permainannya Dan tampaknya bakal pindah BTR bisa nih, mengisi bagian bawah Tapi perlu meng-clear Loops dulu Itu kompon rebut-rebutan tuh Cuma ada satu kompon Satu area kompon yang bisa dikontrol itu pun buru-buruan Antara BTR ataupun tim yang ada di bagian utara itu Gutsen dan juga Bluebeast BTR sama Loops juga tuh untuk keranjum langgota mereka Di mana Federal di pelangkaran lobby Haliluksi, Raisin juga daripada satu nokt Kita belum melihat lagi Loops masih bertahan dengan dua anggota mereka Pak, pindah dong ke BTR-nya Pak Iya Pak, kita pengen nonton BTR Pak, itu perang dari tadi Pak Alhamdulillah sekarang tersorot Tapi Matoi yang disorot, bukan BTR yang disorot Free shoot ke arah DRS Hampir saja tumbang dan U-Hike Masih cukup berani untuk bergerak bebas Padahal arah dia tuh bener-bener open field Matoi dengan selerhnya Langsung melakukan tapping manja Ke arah empat pemain dari Red Alliance Sementara Raisin Akan mengujani Granat dan Loops Dipulangkan one-man show dari Raisin Raisin super manggis is real Yes, lagi-lagi di si ahli bombardir Menumbangkan lawan dengan bom-bom yang dilontarkannya Super weekend kedua, Raisin jadi MVP loh Iya Sebelah skill dikatakan oleh tim Bigatron 6 dari seorang Raisin Impresif Top 4, sekitar juga oleh tim BTR Pada kali ini kita bakal lihat apakah dari tim BTR Bisa masuk ke top 3 Dan Umbisa WWC Dengan jumlah anggota yang mereka miliki Masih lengkap dan zona dikuasai juga oleh mereka Betul, Micro Boy sudah mendapatkan komponen yang gue bilang tadi Mobilnya sudah mulai salto-salto backlit Dan akan ditembak oleh Micro Boy masih bisa bersembunyi Kali ini terpantau dengan sangat jelas M4 dan juga scope 6 yang sungguh baik Satu orang lagi bakal turun Dan 3 player Red Alliance Membantu dari arah High Ground untuk menyelamatkan posisi dari Micro Boy Terlihat dan sepertinya Nima dipulangkan ke arah lobby Empat tim masih bertahan DRS kehilangan satu persatu pemain mereka Satu knock dan akan sangat sulit untuk di-revy Dia posisinya BTR bagus banget 3 orang di High Ground, 1 dalam Compound Tidak ada tempat yang disisakan oleh BTR untuk diisi Semua tempat diisi mereka Raisin sudah mulai mendekat Dan Blue Beast juga bakal fight dengan Gutsen Satu pick tadi masuk Tinggal satu player aktif lagi Dan Raisin juga mengontrol area yang sungguh bagus DRS dipulangkan bersih ke arah lobby 3 tim tersisa 13 kill untuk Red Alliance Dan Luxie sungguh percaya diri untuk menggerakkan mobilnya ke High Ground Seorang diri ingin memotong rotasi dari Gutsen dan juga Blue Beast Iya kita bakal dari BTR bermain dengan sangat baik Memotong semua jalur dari tim-tim lain Tidak membiarkan mereka mendapatkan posisi yang enak Sama sekali semua High Ground dikontrol Semua Low Ground dikontrol Semua Compound juga diambil Diteken musuhnya hanya ke pojokan kecil Dan Trollkiss kembali dari 5, 2, 4, 1 Berhasil dikuasai oleh Red Alliance kali ini Reggie masih bertahan di bagian lower ground Seorang diri aja udah mulai ngedrop semua backpacknya dia Hanya dibawah sebutuhnya aja Sebutuhnya aja sorry bukan sebutuhnya aja Lempar granat hampir melewati satu seng Tadi broken wallnya hampir ditembus dan akan dilepar balot off Blue Zone sudah mulai menghimpit dan micro boy Kontrol area yang begitu baik langsung mendapatkan satu player lagi Tinggal satu orang lagi Last man standing Empat lawan satu ini bakal menjadi winner-winner chicken dinner Untuk Red Alliance jump shoot, double jump shoot Kali ini triple, four jump shoot, five jump shoot Winner-winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance Di last match kita untuk weekdays yang ketiga Yes, dengan jumlah kill yang fantastis Dan membasis double digit dikantongi oleh tim Bigetron Membuat mereka memiliki jumlah poin yang luar biasa Besar pastinya Wah ini kayaknya bisa langsung ke puncak nih mereka Harusnya bisa Mendekati puncak minimal Dengan satu game yang bagus dari tim Bigetron Red Alliance What a nice game Lu lihat last fightnya Semua tim dijepit sama BTR Semua tempat diisi sama BTR Tidak dibiarkan satu sisa spot tersisa untuk musuh isi Ya, kita sudah disenangkan oleh Bigetron Red Alliance Tapi kita masih harus tetap mendukung Airwolf Limax Yang masih belum tampil secara maksimal untuk hari ini Masih ada empat match yang bisa dimanfaatkan oleh Airwolf Limax besok Tapi kita bakal bahas itu nanti Karena sepertinya Rekan kita sudah tidak sabar untuk memberikan analisanya Dari match yang terakhir tadi di Miramar Silahkan, Eldo Ge Terima kasih telah menonton!